Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai red aglonema, aglonema merah Ini aglonema yang sekarang menjadi trendy, ngetrend untuk masyarakat sekarang Khususnya mak-mak yang sekarang lockdown Maka salah satunya kesibukannya merawat aglonema Dan sekarang menjadi pelangenan banyak orang Memang cantik ya Saya juga berusaha mengisi kekosongan waktu dengan merawat aglonema ini Kalau ada yang sudah mulai kering, coba saya bersihkan Kalau ada yang mulai tidak tahan panas karena kadang terlalu lama Saya lupa menjemur, kemudian menjadi sedikit kelihatan layu Tetapi nanti kalau ditaruh di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari Menjadi segar kembali Tapi kadang-kadang ada yang kesenggol entah itu anjing lewat atau kesenggol apa Sehingga kadang batangnya atau rantingnya ini Tunasnya menjadi lembek semacam mau patah Dan ini tentu saja langsung saya rawat Dan kalau sudah belok-belok saya kasih beberapa Mungkin bambu atau dahan apa pelan-pelan supaya lurus kembali Dan ini biasanya arahnya mengikuti sinar matahari Kalau kita simpan di dalam gelap atau tidak langsung kena sinar matahari Maka kadang miring ke sana, miring ke sini Dan ini selalu harus dirawat Karena buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini bicara tentang Yesus yang diramalkan oleh Nabi Yesaya Nabi Yesaya menuliskan Inilah utusanku Karena waktu itu Yesus dikejar-kejar oleh orang Parisi dan orang Yauti Mau dibunuh Maka Yesus menyingkir Tetapi banyak orang kemudian mengikuti dia Dan Yesus menyembuhkan mereka dari penyakit-penyakit mereka Saudara-saudari yang terkasih Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus Buluh yang patah terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang berkedip-kedip Tidak akan dimatikannya Maka pohon ini yang terkulai Tidak akan dipotong, dicabut Tetapi diusahakan untuk hidup lagi Untuk segar lagi Dirawat pelan-pelan Diberi semangat Diberi daya hidup Diberi pupuk dan air Dan akhirnya bangkit lagi Semerbak merahnya Sudara-sudari yang terkasih Itulah tugas dan perutusan Yesus Untuk masyarakat pada umumnya Di zaman hidupnya Yaitu Membuat orang-orang yang sudah terkulai Tidak bersemangat Penuh dengan beban Menjadi semangat lagi Menjadi mekar lagi Orang yang ketakutan Menjadi terbebas lagi Saya teringat ketika Saya ditugaskan Untuk mendampingi pengungsi Di Timor Leste Waktu itu Kami di Jesuit Refugee Service Mencoba untuk Membantu UNHCR Yaitu PBB bagian pengungsi Untuk repatriasi Mengembalikan pengungsi-pengungsi Yang ada di Kupang dan Atambua Kembali ke Timor Leste Negara barunya Tetapi tentu saja Ini tidak berjalan lancar Karena tidak semua Pengungsi itu Bisa kembali Ketika hidupnya Di Timor Leste Menjadi Pengancam Teror orang lain Maka Dia pun Ketika pulang Juga akan Menerima akibatnya Karena Sudah menjadi Negara sendiri Dan ketika Pengungsi ini mau pulang Dia juga sudah ketakutan Karena oleh Pemimpin-pemimpin milisi Mereka tidak boleh pulang Ke Timor Leste Maka kemudian Waktu itu terjadi Kerusuhan Bahkan kantor UNHCR di Atambua Diserang oleh Para milisi Kemudian Satu orang Dari Malaysia Terbunuh Dalam kerusuhan itu Kemudian Tidak ada Voluntir Orang-orang LSM Yang berani Masuk ke Kem-kem pengungsi Kecuali Romo-romo Frater Dan Suster Karena Mereka Lahir Dibesarkan Secara Katolik Mereka sangat Menghormati Romo Bruder Suster ini Sudara-sudara yang terkasih Akhirnya Kami tetap Bekerja Untuk Repatriasi Mereka masih Menghormati Romo Suster Bruder Frater Sehingga Mereka Mengizinkan Kami Masuk ke Kem Dan Mengizinkan Orang-orang Yang pulang Kembali Ke Timor Leste Sebagai Warga Negara Timor Leste Ada Satu keluarga Dia mungkin Ketika Hidupnya Waktu Masih Di bawah Indonesia Dia Kadang-kadang Terpancing Juga Untuk Menteror Masyarakat Mungkin Masih Kerabatnya Keluarganya Sehingga Dia mau Pulang Ragu-ragu Tetapi Kemudian Setelah Dipikir Lama Dan Juga Kerinduannya Akan Kampung Halamannya Akan Kerabat-kerabatnya Akhirnya Dia pun Mendaftar Untuk Pulang Dan Kami Biasanya Secara Rutin Dari Atambua Betun Itu Wilayah Indonesia Kemudian Mengunjungi Pengungsi-pengungsi Yang pulang Mencoba Mengecek Mereka Bagaimana Kondisinya Begitu Sampai Disana Kami Kaget Dengan Bapak Tadi Ternyata Dia sudah Bengep-bengep Sudah Bengkak-bengkak Muka-muka Mukanya Karena Dia Mungkin Mendapatkan Selamat Datang Selamat Pulang Ke Kampung Halaman Yaitu Sambutan Dari Orang-orang Yang dulu Merasa Tertindas Tertekan Sehingga Kemudian Selamat Datangnya Juga Dengan Sedikit Kekerasan Maka Waktu itu Demam Tidak Bisa Bangun Ada Suster Yang datang Kasian Kemudian Suster itu Marah-marah Karena Kenapa Dipukuli Kenapa Sudah pulang Tetapi Masih juga Dipukuli Orang-orang Disitu Tidak Mau Menjawab Tetapi Sudah pada Tahu Bahwa Karena Itu Semacam Untuk Penyambutan Apa Yang Dilakukannya Dulu Itu Juga Menindas Orang Lain Maka Sudara-sudari Yang terkasih Saya Dan Suster Mencoba Untuk Menyemangati Bapak Itu Bangkit Oke Sekarang Sudah Lunas Dalam Arti Tertentu Sudah Terlanjur Memang Ponyok-ponyok Penyembuhan Dan itu Artinya Sudah Dimaafkan Sudah Kembali Ke Komunitasnya Ke Kampungnya Sudah Menjadi Warga Negara Yang Sama Lagi Dan Orang Itu Pun Bisa Memahami Hatinya Yang tadinya Don Hatinya Yang tadinya Ketakutan Kita Semangati Pelan-pelan Dismangati Dan Beberapa Kunjungan Selalu Kami Kunjungi Walaupun Kami Menyeberang Sudah Negara Yang Berbeda Tetapi Waktu itu Di jaman-jaman Awal Dari Kemerdekaan Timor Leste Itu memang Belum Sungguh Ketat Pemperbatasan Sehingga Kita Bisa Pulang Pergi Untuk Dari Misalnya Atapupu Kemudian Masuk Kemaliana Dari Betun Masuk Kemetamau Masuk Kesuai Semuanya Itu Hanya Seperti Dari Desa Ke Desa Saja Dan Kemudian Begitu Kami Mulai Menghibur Menyemangati Bapak Itu Supaya Tidak Terkulai Tidak Putus Asa Maka Pelan-pelan Bapak Itu Berani Bangkit Dia Pelan-pelan Mulai Mau Bertani Mau Menggarap Kebunnya Mau Menanam Kacang Juga Ketika Kami Kunjungi Panen Jeruk Jeruk Gulung Atau Jeruk Bali Itu Yang Besar-besar Dan Itu Menjadi Kegembiraan Maka Dia Yang Tadinya Hampir Putus Asa Bulung Yang Terkulai Tetapi Kemudian Tidak Dipatahkan Disemangati Untuk Tumbuh Lagi Merekah Lagi Sumbu Yang Kelip-kelip Karena Diteror Dipukuli Kemudian Mulai Bangkit Lagi Karena Diterima Oleh Masyarakat Disitu Dan Akhirnya Dia pun Semangat Lagi Sebagai Orang Dengan Negaranya Yang Baru Sudara-sudari Yang Terkasih Yesus Memberikan Semangat Pada Setiap Orang Yang Putus Asa Supaya Akhirnya Bangkit Lagi Kita pun Diutus Pada Zaman Sekarang Ini Khususnya Pandemi Covid Yang Melanda Negara Kita Dengan Hebatnya Kita Diutus Untuk Memberikan Semangat Kegembiraan Akhirnya Orang-orang Yang Khawatir Cemas Yang Mungkin Karena Keluarganya Dilanda Covid Atau Bahkan Dirinya Sendiri Kita Mencoba Menyemangati Dengan Media Sosial Kita Mencoba Memberikan Penghiburan Supaya Akhirnya Yang Tadinya Seperti Sumbu Yang Berkedip-kedip Menjadi Nyala Terang Lagi Yang Tadinya Sudah Terkulai Menjadi Bangkit Semangat Lagi Dan Akhirnya Menghadapi Kesulitan Hidup Penyakit Penyakitnya Dengan Penuh Kepasrahan Dan Semangat Bukan Malah Putus Asang Lokru Tetapi Bangkit Api Yang Selalu Bersinar Untuk Menunjukkan Semangat Dan Gairah Hidup Karena Imannya Saudara-saudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tua Israel Tua Tua Iman Tua Yman Tua Burra Tua Hidup Kai Yas